Banyak ragamnya masalah tak jadi Karena jomah nyimpangnya kasus korupsi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Oke, Pak Ikos, ini hari Pak Ikos mengembalikan pendaptaran calon wali kota Padang ke Partai Gerindra Ini bentuk keseriusan Ikos Albar untuk maju sebagai wali kota Padang Periode 2024-2029 Kira-kira Pak Ikos, apa harapan yang akan dilakukan Jikalau Partai Gerindra memberikan mandat kepada Bapak Ikos Albar Ya, pertama sekali kami tentu sebagai bakal calon wali kota Mendaftar ke beberapa partai politik Dan tentunya Gerindra sebagai partai besar di kota Padang ini Khususnya dan juga secara nasional adalah partai besar Dan kita tentu besar sekali harapan untuk bisa maju Sebagai calon wali kota Padang itu dari partai Gerindra Supaya apa yang akan menjadi program-program kita nanti di daerah Tentu bisa didorong dan dibantu secara pukul oleh pemerintah pusat Karena pada hari ini, kedepan Oktober sudah dilantikkan Pak Prabowo sebagai presiden Yang itu adalah ketua umum Jadi tentu besar harapan kami dan terima kasih kami kepada Gerindra ini Mudah-mudahan berkenan untuk mendorong kami sebagai calon wali kota Padang Yang akan memberikan sumbangan jiwa dan raga secara ikhlas Untuk pengabdian demi kemajuan dan perubahan yang ada di kota Padang Oke, terima kasih Oke, Pak E Ini Pak E, Pak E, Pak E kos mantan luawako kota Padang Mendaptarkan dan menyerahkan pendaftaran ke partai Gerindra Langgapannya Pak E Pertama kita ingin mengucapkan terima kasih ya Pak E kos kemarin sudah mengambil pemulir Kemari ini sudah menyerahkan Kalau saya berpendapat adalah Pak E kos seorang yang sabar Cerdas dan visioner Dan tentu kita berharap dengan Gerindra nanti bisa bersama-sama Pak E kos Untuk mendapatkan komendasi ini Dan setelah ini kan ada proses dan tahapan-tahapan selanjutnya Kita berharap Pak E kos sudah akan melakukan itu Baik DTB, kemudian DTB Kemudian secara luas di kota Padang Pak E kos sudah dikenal Bagaimana nanti kalau kandidat itu di samping terkenal juga disepitai Dan juga DTB Kita berharap seperti itu Dan Alhamdulillah hari ini itu sudah dilakukan Dan tinggal proses selanjutnya adalah Menemukan masyarakat, bersosialisasi di masyarakat Dan untuk mendapatkan mandat dari DTB Pak E kos kemarin Kita berharap seperti itu Dan perlakuan kita sama Kita ada semua kandidat Dan mudah-mudahan Jadikan nanti ada sesin lain Yang mungkin dari DTB Pak E kos bisa menampilkan pisioner yang tersebut Kita berharap seperti itu Dan insya Allah Insya Allah saya yakin dengan Pak E kos Gira-gira Partai Gerindra Punyakan sebesar memberikan mandat kepada E kos albar Kalau kita di DTB Jadi kami ditugaskan untuk menerima penjaringan Untuk penjaringan akan di DTB dan DTB nanti Dan itu sudah kami lakukan Dan tentu kami juga memberikan masyarakat-masyarakat Dulu bagaimana kami dengan Pak E kos di DTB Terima beliau juga di Walipota Dan insya Allah nanti akan kami sampaikan hal-hal tersebut Dan insya Allah Insya Allah nanti kami tentu salah satu nanti Yang kami setidak-tidaknya turut mengkomendasikan itu Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa saja Terima kasih telah menonton